Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Terkhusus untuk teman-teman cewek Yaitu Ada 12 pertanyaan Yang bisa mengungkapkan Kejujuran pasangan Jadi teman-teman cewek Waktu 12 pertanyaan ini Kamu ajukan ke pasanganmu Ataupun pacarmu Maka kamu akan mendapat Satu kejujuran Dan saya berharap Ini dapat membantumu Untuk mengenal pasanganmu Lebih dalam dan lebih jauh Oke So, berikut beberapa pertanyaannya Yang pertama Hal apa Yang susah Untuk kamu Bicarakan Dengan gue Jadi begini Ketika kita Menanyakan ini Maka teman-teman cewek Waktu kamu tanya Waktu kamu tanyakan begini Biasanya Si pasanganmu Si cowokmu Si cowokmu Ini akan Menanyakan ini Dan saya percaya Dan saya percaya Ini akan sangat efektif Untuk kemudian Bisa bicara dari hati ke hati So, untuk itu Cobalah tanyakan ini Ke pasanganmu Dan saya percaya Dia akan Jujur ke kamunya Itu yang pertama Itu yang pertama Yang kedua Dan apa yang kurang Sehingga yang kamu perlukan itu Seringkali tidak kamu dapat Contoh Dia bilang Kamu Masih kurang Sabar Masih kurang Pengertian Masih egois Nah, aku perlu Pasangan yang sabar Pasangan yang tidak egois Nah, pertanyaan ini Akan buat Teman-teman muda Teman-teman cewek Ataupun cowok Hubungan kali itu Lebih dekat Jauh lebih dekat Dari biasanya So, cobalah tanyakan Yang kedua ini Nah, kemudian Yang ketiga adalah Coba tanyakan Pencapaian Apa yang paling Membagakan Dalam hidupmu Artinya Setiap orang Pastilah Pernah Punya Pencapaian Entahkah Pencapaiannya itu Biasa saja Menurut kita Tapi baginya Itu pencapaian Nah, waktu Teman-teman tanyakan ini Ya, pasti Dia akan Terbuka Dan jujur ke kamu Bahwa dia pernah Mencapai ini Mencapai itu Dan yang lain-lain Itu yang Ketiga Sedangkan yang keempat Sedangkan yang keempat adalah Apa pendapatmu Tentang hubungan kita Ini perlu banget Dipertanyakan sebenarnya Sehingga Teman-teman Bisa menilai Pasang kita ini Apa sih sebenarnya Pendangannya tentang hubungan Yang dijalani Apakah serius Apakah Maju signifikan Atau hanya muter-muter Nah, ini jadi Satu pertanyaan Yang sangat penting Untuk kemudian Bisa diperbaiki Lebih baik Dari sebelumnya Nah, itu yang Keempat Nah, yang kelima Pengalaman buruk Apa yang pernah Kamu alami Jadi Ada orang-orang Tertentu Yang mengalami Satu hal yang buruk Di masa lalu Dan itu menjadi Satu trauma Bagi dia Dan Mungkin Setelah teman-teman Tanyakan ini Mungkin Kamulah orang Yang pertama Akan mendengar Tentang hal buruk Yang pernah dia alami Dan Ini Waktu teman-teman Tanyakan Ini akan Sangat membantu dia Untuk pulih Dan bangkit So Itu yang Kelima Yang keenam Coba tanyakan ke dia Hal apa Yang terakhir Kamu tangisi Siapa tahu Itu membekas banget Di hatinya Dan Alasannya apa Kenapa kamu sampai Tangisi Sebegitunya Dan ini penting Untuk kita mengenal Pasangan kita Dan untuk kita bisa Membantu dia Ya Itu yang keenam Nah kemudian Yang ketujuh Adalah Hal Apa Yang ingin Kamu ubah Di dalam dirimu Ini juga penting Jadi Kalau Dia rasa Dia belum sabar Maka Kesabarannya Perlu diperbaiki Kalau Dia masih Sering Menyembunyikan sesuatu Sekarang Mulai terbuka Jadi Ketika teman-teman Tanyakan ini Maka ini Maka ini akan Membantu dia Untuk berubah Lebih baik Lebih baik Dan Lebih baik Itu yang Ketujuh Nah kemudian Yang kedelapan Adalah Hal apa Yang membuatmu Paling marah Dan Jengkel Ya Ini Penting banget Jangan kita kira Oh Kami Baik-baik aja Hubungannya Gak ada masalah Belum tentu Siapa Siapa tahu Siapa tahu Menyimpan Di hatinya Lama-lama Dia simpan Wah Bisa repot Ya Jadi Coba Tanyakan dia Hal apa Yang membuat dia Paling marah Dan paling Jengkel Supaya Teman-teman Kamu Tidak Melakukan Apa yang Buat dia marah Apa yang Buat dia jengkel Itu yang Kedelapan Nah kemudian Yang kesembilan Adalah Coba Tanyakan dia Hari Apa yang Paling Menyenangkan Untukmu Ya ada orang Yang memang Hari Sabtu Jadi hari spesial Baginya Ada orang Yang menganggap Hari Minggu Hari spesial Baginya I don't know Tapi Ada orang Yang seperti itu Siapa tahu Dia ternyata Punya hari spesial Dan hari spesialnya Itu pengen Sama kamu Yang spesial Ya pengen Weekend kah Pengen Liburan Segala macam Nah itu Coba Dipertanyakan Itu yang Kesembilan Nah kemudian Yang kesepuluh Adalah Coba Tanyakan dia Apa yang Paling Kamu Syukuri Hari ini Ini penting Banget Dan Supaya kita Tahu Pasangan kita Ini Orang yang Mudah bersyukur Atau tidak Jadi Coba Tanyakan dia Apa yang Paling kamu Syukuri Hari ini Dan Percayalah Pertanyaan itu Akan ngebantu Dia Untuk Lebih apa Adanya Untuk Lebih Jujur Dan Untuk Kalian Lebih Dekat Ya Itu yang Kesepuluh Dan kemudian Yang Kesebelas Adalah Hal Apa yang Paling Kamu Rindukan Saat ini Siapa Tahu Waktu 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 teman-teman Tanyakan Yang Kesebelas Ini Ternyata Dia Sedang Merindukan Sesuatu Yang Sangat Besar Yang Sangat Dalam Dan Kita Tidak Tau Dan Begitu Teman-teman Tanyakan Ini Ini akan Bantu Dia Untuk Menceritakan Apa Yang Ada Di Hatinya Apa Yang Menjadi Kerinduannya Siapa Tahu Juga Anda Sebagai Pasangannya Bisa Mengenapi Apa Yang Dia Rindukan Itu Yang Kesebelas Dan Kemudian Yang Terakhir Yang Kedua Belas Adalah Coba Tanyakan Dia Impian Dan Keinginan Terbesarmu Apa Untuk Hubungan Kita Ya Ada Orang Yang Pintar Menyampaikan Sehari-hari Pintar Mengungkapkan Sehari-hari Apa Yang Menjadi Impiannya Dalam Hubungan Mereka Tapi Ada Orang Tertentu Yang Mesti Kita Ajak Ngobrol Dulu Yang Mesti Kita Pancing Dulu Baru Kemudian Dia Berbicara Apa Yang Menjadi Kerinduannya Apa Yang Menjadi Mimpinya Terhadap Hubungannya So Teman-teman Muda Cobalah Tanyakan Ini Sehingga Mimpi Kalian Menjadi Sama Tujuan Kalian Menjadi Sama Dan Kemisteri Kalian Hubungan Kalian Boleh Berhasil Oke Ini yang boleh Saya bagikan Pesan saya Tetaplah Semangat Tetaplah Antusias Hari ini Hari yang Luar biasa Hari yang Penuh dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you